Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Januari 2002 ini temanya adalah tentang agrowisata. Nah jadi nanti selama bulan Januari ini akan kita tampilkan adalah hal-hal yang menarik dari inspirasi-inspirasi dari rekan-rekan internas, walaupun dari internas sendiri maupun dari luar yang menampilkan bagaimana itu bisa menginspirasi kita tentang agrowisata. Nah agrowisata ini bermacam-macam. Ada yang ternyata tumbuh dari masyarakat sendiri, ada yang tumbuh karena dorongan dari pemerintah atau jajaran pemerintahnya, ada juga yang tumbuh dari swasta, terjasama dengan swasta. Nah Bapak dan Ibu rekan-rekan internas, untuk webinar Inspirasi Bisnis Intani yang ke-55 kali ini, kita akan mengangkat tema Wisata Petik Jeruk di Nagari Andiang. Pak Gus Fialdi bilangnya Andiang, betul ya? Iya, iya benar Pak. Nah kita akan menampilkan narasumber kita, yaitu Bapak Gus Fialdi. Sengaja kami disampilkan di sini bahwa Bapak Gus Fialdi ini adalah Kepala Desa. Mungkin lebih tepatnya, kalau orang Sumatera Barat bilangnya Wali Nagari ya Pak ya? Iya benar, Wali Nagari. Cuman kalau orang tidak semua paham dengan bahasa itu Pak, jadi saya sampaikan bahwa Wali Nagari ini semacam Kepala Desa, betul Pak ya? Iya benar. Nah, untuk masyarakat mungkin di rekan-rekan di wilayah lain, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, atau di wilayah lain, beliau ini adalah seorang Wali Nagari. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita mulai lebih lanjut, kita bisa menyaksikan sedikit video pembuka untuk acara ini. Bapak dan Ibu sekalian, saya sendiri pribadi adalah yang beruntung mendapatkan rizki ilmu pengetahuan baru, mendapatkan orang-orang paham yang sangat indikirat. Ya, terima kasih. Itu tadi video pembuka kita, webinar Inspirasi Bisis Intani yang selalu hadir setiap hari Rabu, jam 9 pagi sampai jam 11, dan itu rutin dengan tema-tema yang cukup menarik, yang di sini akan memberikan inspirasi bagi para masyarakat, yang peserta yang hadir di sini, apakah itu dari pelaku usaha, para petani yang ingin bercocok tanam, berbudidaya, ada juga dari para penyuluh, pengambil kebijakan, di sini bisa melihat bahwa ada hal yang bisa diambil di daerah lain yang bisa kita terapkan di wilayah kita sendiri. Nah, mungkin di sinilah sangat asiknya webinar Inspirasi Bisis Intani ini, karena kita menampilkan narasumber dari berbagai kalangan yang bergerak di bidang pertanian, berbagai wilayah, ada yang dari Sumatera Utara, sekarang Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, di Kalimantan, dengan tema yang bermacam-macam, ada agrowisata, ada tetanggulidaya kambing, gulidaya ikan, dan lain sebagainya, terutama kemarin ada multikultura, juga termasuk pertanian, yang maksudnya pertanian padi. Nah, rekan-rekan Intanas dan Bapak-Ibu sekalian, seperti biasa, pagi ini kita akan bersama dengan Ketua Umum Intani. Saya panggil sebentar, Pak Guntur sudah join. Penampaknya masih di jalan, belum bisa join. Oke, kita bisa dimulai saja. Pak Gus Pialdi, kita mulai ya, Pak ya. Saya sebenarnya pengen menggali lebih banyak ya. Bagaimana sih sejarahnya ini, wisata Petik Jeruk di Nagari Andiang ini bisa bisa ada, bisa tercipta gitu loh, Pak. Sehingga ini, supaya bisa memberi inspirasi nih, bagi rekan-rekan, atau teman-teman yang mengikuti di Zoom ini, ataupun di YouTube. Karena acara ini selalu langsung juga, Pak, di-sharekan secara online di YouTube channel. Review, nanti teman-teman yang kalau slotnya habis di Zoom, hanya sampai 100 orang. Kalau memang sudah melebihi itu, silahkan masuk ke luar channel kita di Indonesia Review. Halo, selamat pagi semua. Silahkan Pak Gus Pialdi, kita mau ngobrol-ngobrol cerita bagaimana, atau ada papanan juga boleh. Ya, pertama-tama sekali, Pak, ini kan kita ini di Nagari, waktu kita diangkat, dipilih jadi Nagari oleh masyarakat, itu kita lihat kondisi di Nagari itu memprihatinkan di bidang perkebunan. Memangnya daerah kita itu daerah-daerah lumung pangan di tempat kita, di satu sisi. Satu sisinya di bidang perkebunan, lahannya itu tidak diolah, Pak. Jadi membawa, bagaimana kita membawa masyarakat untuk SDM-nya berubah, untuk membangun perkebunan, itu sangat susah. Jadi kami itu berapa sekali itu mengadakan demo bicara dengan masyarakat bagaimana kita mengembangkan ekonomi supaya nanti kita sukses ke depan. Jadi lama, Pak. Makan proses itu. Jadi masyarakat itu kan biasa inginnya usaha, usaha ini kan dapat duit. Jadi pulau pikir di kampung, Pak, itu lama kami merubah. Cara step by step untuk merubah pulau pikir tersebut. Tahun pertama enggak masih susah, tahun kedua mulai berangsur, sampai akhirnya, sampai akhir itu sekitar 80 persen di dua dosen itu sudah mempunyai kebun. Jadi proses itu lah yang bikin kami pusing bagaimana itu supaya kegiatannya ini sukses. Semuanya saya lobby, Pak. Mulai dari toko masyarakat, masyarakat itu sendiri, juga di bidang pertanian, dinas. Jadi saya komit waktu itu, kami komit untuk bagaimana mensukseskan di agrowisata. Semua stakeholder itu kita imin, Pak. Kita olah semua. Jadi terutama kami juga selaku pemerintah desa, mengucap terima kasih sekali pada dinas pertanian. Jadi kami setiap hari untuk merubah berpikir masyarakat, seterusnya kami dibimbing juga oleh BPL setempat, Dede Dede Pak Kami. Juga kami itu dinas pertanian ikut terjun ke lapangan. Bahkan juga untuk goro, Pak. Pertama-tama awal itu kami menghadirkan DNI itu, Pak. Jadi jalannya belum ada waktu itu. Jadi kami bersama dengan DNI-DNI masyarakat untuk menjadikan akses jalannya itu yang pertama-tama. Jadi memang untuk merubah sesuatu, untuk menghasilkan itu, kita perlu perjuangan. Itu intinya, Pak. Baik, Pak Gus Vialdi. Nah, ini cerita yang luar biasa ya. Ternyata mengubah kebiasaan mindset pola pikir itu ternyata tidak gampang. Dan untungnya Andiang ini, Nagari Andiang ini punya Pak Gus Vialdi nih. Yang bisa tidak menyerah untuk mengubah hal tersebut sehingga dapat terlaksana yang dicita-citakan. Dan itu tadi memang lokasi belum ada jalan, Pak ya. Berarti luar biasa ini. Dan Bapak bisa itu dalam rangka apa mengajak TNI, Pak? Itu kebetulan lagi masuk desa apa gimana? Setelah dilakukan semuanya, Pak, untuk merubah pola pikir masyarakat itu kan udah mulai ada yang banyak yang berubah. Jadi supaya nanti kinerja kita ini kita serius, makanya saya undang lagi tadi itu, Pak. Untuk guru. Jadi untuk membawa semangat untuk masyarakat sendiri. Jadi memang kalau kita terjun jangan setengah-setengah. Nanti kalau kita ngomongnya banyak buktinya gak ada nanti untuk penunjang kegiatan masyarakat itu kan gak bagus dinilainya, Pak. Jadi TNI, Poli itu saya hadirkan waktu itu buat gorok sana. Pak itu luar biasa itu. Wah, terima kasih juga nih buat TNI kita ya yang membantu masyarakat untuk membuka jalan di sana. Oke, Pak itu tadi satu meyakinkan masyarakat untuk mau terjun dan ikut dengan konsep yang Bapak inginkan gitu ya. Apa sih, Pak, yang disampaikan ke masyarakat itu, Pak? Yang sebenarnya, Bapak, gambaran apa yang dikasih ke masyarakat oleh Bapak itu? yang pertama-tama pasti sukses itu sendiri. Kalau kita sukses kan makmur. Jadi kesuksesan itu saya sampaikan kepada masyarakat. Kalau di satu sisi, kalau kita gak siap untuk menjadi makmur, ya kita susah. Jadi inilah konsep sukses yang saya sampaikan waktu itu. Jadi memang itu susah, Pak. Kalau menyampaikan sukses itu kan banyak arti sama orang. Jadi itu yang susah, yang lama, yang butuh proses saya satu tahun itu membangun, itu yang lama. Akhirnya itu kan mulai-mulai, Pak. Ada yang ikut. Pertama, saya sendiri punya kebun bersama sekitar lima orang. Itu, Pak, cara mengajak itu yang lebih gampang di kampung itu. Pas yang kita panen, Pak, kita mampir di warung. Panen, bawa gerendongan pakai motor. Kita pamer. Ini hasilnya gitu ya? Kita pamer. Kalau di media di Minang itu, kan warung kopi. Warung kopi itu kan ramai. Jadi, pas gerendongan kita udah panen, kita hadir di sana. Ini satu bawa pakai motor itu kan Rp1.000.000, Pak. Bisa diartikan waktu itu harganya sekian. Waktu itu Rp15.000 sekilo. Kita bawa 80 kilo. Jadi waktu itu tuh Dengan adanya kita membawa Hasil, mulai-mulai Tampak banyak Pak Oh ini Pak Kades ini panen Dua kali sehari dapat Satu setengah juta Jadi udah mulai-mulai ngikut-ngikut Walaupun Di bidang ini kita pamerkan Gak enak, gak bagus Cuma membawa masyarakat itu semuanya seperti itu Kayak ini Kayak bebek Pak Kalau itik penjantan Yang di depan Itu yang ikut Pak Itu modelnya Pak Jadi mau tidak mau harus membuktikan dulu Ke masyarakat bahwa ini tuh berhasil Dan menghasilkan gitu ya Pak ya Iya Pak, benar Oke baik Pak Sekarang itu adalah cara Bapak Mengajak dan meyakinkan masyarakat Nah saya pengen lihat Konsep awalnya seperti apa sih Pak? Konsep awalnya Bapak itu seperti apa? Saya ingin menanam jeruk kah? Atau menanam Apakah wisatanya kah? Atau apanya kah? Coba Pak Coba di Ini kan Di Bapak Sebenarnya Konsep awalnya itu Pak Dua-duanya Sambil berusaha Kita dapat Tambahan Lahan tidur ini Bangun dari tidurnya Jadi dua-duanya Lahan ini milik siapa Pak? Lahan ini? Lahan milik masyarakat Pak Milik Pribadi-pribadi Jadi yang susahnya Lahan ini Milik pribadi Itu yang susah Pak Saya punya Setelah hektare Yang lain punya Setelah hektare Inilah yang susah Kalau lahannya nanti Tanah bengkok Model di Jawa Kan enak Iya Keserah kepala desa ya Yang menurut saya Keserah kepala desanya Kalau tempat kami Diminang tanah Semuanya punya Berpunya Pak Jadi Memasukkan konsep kita Ke masyarakat itu Itulah Yang membingungkan Waktu itu Nah itu yang susah Pak Jadi Dari awal itu Saya dipilih oleh masyarakat Saya naik ke gunung Ke bukit sana Di sana kan Kami kan bukit barisan namanya Ya Naik ke bukit itu Itu cuma terbuang Cuma terbuang Di situ saya berpikir Waktu itu Kok Ini Lahan Sebaks ini Kita buang-buang Tidak menghasilkan Di satu sisi Kita makmur Di bidang pertanian Bidang Sawah Di satu sisi Di perkebunan Kita gak ada artinya Jadi saya beropak Di situ Berpikir Waktu itu Bagaimana konsep ini Lahannya Kita jadikan Untuk Wisata Nanti hasilnya Agro Apa ya Apa yang Mau kita tanam Waktu itu Jadi terpikir jeruk Jeruk kan Gak terlalu susah Pak Pengembangannya Udah tanahnya Cocok Sekitar 600-700 meter Dari dasar laut Kan cocok Buat jeruk Jadi di situ Saya Saya cobalah Untuk Menghadirkan jeruk Jeruk Dihadirkan Sekaligus Kita juga Bekerjasama Dengan dinas pertanian Bagaimana Pak Ini Kita konsep Ini jadi nanti Agro Wisata Di Kecamatan kita Jadi Waktu itu Disambut dengan Baik Jadi Di situ kami Bersama-sama Dengan beberapa Orang Di toko Masyarakat itu Mulailah Bekerja Boleh bekerja Tanam jeruk Ada yang Mengikut itu Sekitar 6 orang Awal-awal Sikal bakal Kami berdua Saya Selaku pelan Desa Waktu itu kan Langsung Kerja Tanam jeruk Berdua Sama dengan Ada namanya itu Satu lagi Pak Edi Oh Pak Edi Ya Pak Edi Dengan Berdiga Pak Haji Ujang Jadi kami Berdiga itu Tanam di dalam Hutan itu Hutan Dibilang Hutan Enggak Dibilang Kebun Enggak Seperti itulah Oke Itu Apa intinya Lahan terbuang Jadi kami Tanam itu Waktu itu Pasnya Jeruk saya Umur 1 tahun Pas pemilihan Itu kan Kita dipilih lah Diberi amanah Oleh masyarakat Untuk Menjadi Kepala desa Itu tahun berapa tuh Pak? 2016 Pak Kita mulai Berkebun itu Pertengahan 2016 itu 2015-16 Pertengahan Sekitar bulan 4 lah 2015 Waktu itu Jadi Dari Sana Pak Udah mulai Buah jeruk ini Jeruk ini mulai berbuah Sekitar Saya Udah jadi Kepala desa 2017 Itu kan udah mulai berbuah Udah bisa dijual Disitu Baru Antusias itu Masyarakat Melihat Itu kami telah berhasil Sekitar Sekitar 6 orang itu Udah mulai ngikut Baru konsep disitu Ikut ramai Udah Sarana Pasarananya Kita udah jadi Udah Udah dicor Listrik kita udah masukin Kedalam Musalah kita bikin Disitu Pak Barulah Ngikut masyarakat ini Untuk Kemersamaannya Disitu Sekarang Dengan dukungan juga Dari Dinas Perusata Semua acara-acara Kepatan Pak Kadang-kadang kan udah Hadir di tempat kita Nah Sekarang udah Untungnya itu Jadi dari awal-awal Cita-cita saya itu Emang Kalau ingin Kita ingin Merubah Diri kita sendiri Ya kita harus Bekerja kelas Untuk melakukan itu Jadi konsep-konsep ini Yang saya sampaikan Kepada masyarakat Bagaimana Kedepan Hidup ini Tidak Bisa Hidup ini Kita bisa bahagia Di atas Tanah kita sendiri Itu yang saya sampaikan Mbak Oke Oke